Itu adalah naga darah merah, dan tubuh besarnya memenuhi seluruh langit. Bahkan kekosongan itu sepertinya sedang runtuh. Aura yang tajam dan menakutkan menyerang Indra Lin Suan, menyebabkan dia tegang. Apakah ini kekuatan supremasi surga kedua? Ini sangat kuat. Lin Suan tersentak. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan supremasi surga pertama. Untungnya, dia memiliki armor teratai merah dan jiwa pedang naga, sehingga dia bisa menahannya. Kalau tidak, keagungan surga pertama lainnya tidak akan mampu menahannya. Mengaum. Naga banjir meraum dan menyerang Lin Suan dengan tubuh besarnya. Tebasan angin liar. Lin Suan tidak berani ceroboh dan menggunakan Wild Wind Slash yang baru saja dia pahami. Dia menebas dengan pedangnya, dan angin kencang bertiup. Gelombang udara melonjak dan bersiul di langit. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat badai pedangki yang besar berkumpul di langit. Dalam sekejap mata, itu menjadi besar. Angin kencang meniup segalanya, dan lebih dari separuh bangunan di City Lord Manor hancur. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Pasukan macan terbang di City Lord Manor gemetar seolah-olah mereka sedang menghadapi badai alam darah. Gerakan pedang Lin Suan dipahami dari Blue Threalm Storm, dan itu sangat kejam. Badai pedangki melintas seperti ribuan binatang yang mengaum. Itu mengguncang ruang dan menyerang naga darah. Gemuruh. Badai besar dan naga darah yang ganas bertabrakan di langit, menciptakan badai yang mengerikan. Lin Suan tidak berhenti setelah menebas dengan pedangnya. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan menggunakan vermilion bird cell. Vermilion bird yang ilahi-lahir dari api. Itu seperti matahari yang terik di langit saat ia menuju ke arah naga darah. Lin Suan menggunakan dua gerakan pembunuh untuk melawan supremasi surga kedua. Dalam sekejap, situasi menemui jalan buntu. Apa? Dia benar-benar bertahan. Para seniman bela diri di bawah terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Wajah utusan bunga merah menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mendengus dan bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, tawa keras terdengar dari langit. Hahanak, kamu memang ada di sini. Beraninya kamu membunuh seseorang dari geng merah azure. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Suaranya seperti dewa petir yang menakutkan. Itu memekakkan telinga. Itu adalah utusan bunga hijau. Pada saat itu, semua seniman bela diri di City Lord Manor memandang ke langit. Tidak baik. Ekspresi Lin Suan berubah drastis. Dia bisa merasakan aura kuat mendekat dengan cepat. Yang mulia tingkat kedua lainnya. Dia mengerutkan alisnya. Situasinya sangat buruk, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Untungnya, naga ketuhanan merah tua dan naga ketuhanan merah tua menyelamatkan Yufei. Pergi. Tanpa ragu, Lin Suan meraih Yufei dan melayang ke langit. Nak, kamu mau pergi ke mana? Utusan bunga merah sangat marah. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Suan melarikan diri? Bunga merah menari-nari di udara membentuk jaring besar yang menutupi langit. Di saat yang sama, sosok di langit juga mengulurkan telapak tangan menakutkan yang seolah menutupi seluruh langit. Lin Suan bersiul panjang saat sayap angin dan guntur muncul di punggungnya. Panjangnya sekitar 100 meter. Dengan kepakan sayap, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Ledakan. Jaring merah dan tangan yang menutupi langit meleset dari sasaran. Segera, dua raungan marah terdengar. Nak, kemanapun kamu lari, aku akan membunuhmu. Huff, asosiasi azure merah, aku akan mengingat ini. Saya akan membalas Anda seratus kali lipat atas apa yang Anda lakukan hari ini. Suara Lin Suan bergema di udara. Semua seniman bela diri di Flying Tiger City terkejut, dan dua yang mulia tingkat kedua dengan cepat mengejarnya. Namun, setelah setengah hari, mereka masih kehilangan dia. Keduanya meraung dengan ganas dan menghancurkan gunung dan sungai di sekitarnya. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kelas bumi dan sayap angin dan guntur untuk berhasil melepaskan keduanya. Dia berhenti di hutan lebat. Blurk. Begitu dia mendarat, Huff, membungkuk dan muntah. Tidak, aku akan mati. Ini terlalu mengasyikkan. Huff duduk di tanah, kakinya gemetar. Dia hanyalah seorang seniman bela diri kecil di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Dia belum pernah mengalami kecepatan seperti ini. Dia hampir pingsan sekarang. Saya minta maaf karena Anda terseret ke dalam masalah ini karena saya. Lin Suan meminta maaf. Tidak apa-apa. Huff, Huff menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap Lin Suan. Kamu terlihat bersemangat. Kaka, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Kamu sebenarnya adalah yang mulia. Aku, Yufei, akan mengikutimu mulai sekarang. Uh, kamu tidak perlu melakukan ini. Lin Suan tersenyum pahit. Tidak, kamu laki-laki. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi kamu adalah dermawanku. Yufei menepuk dadanya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milikmu. Tapi aku akan kuliah di Senmu Chol Lege. Kamu seharusnya tidak bisa masuk. Lagi pula, bukankah kamu masih punya pekerjaan? Lin Suan bertanya. Pekerjaan apa? Setiap hari, aku mengirimkan barang di Scarlet Lines. Sama sekali tidak menarik. Yufei mengerutkan bibirnya. Setiap beberapa hari akan ada badai. Jika ini terus berlanjut, hidup akan sia-sia. Lalu bagaimana tidak menyanyiakan hidup? Tentu saja untuk mengembangkan seni bela diri, membangun kekuatan, dan mendominasi domain darah. Wajah Yufei penuh harapan. Saudara Suan, kamu sangat kuat. Pernahkah kamu berpikir untuk berkembang di domain darah? Jarang melihat yang mulia semudah itu. Saya pikir dalam beberapa dekade, Anda akan mampu mencapai puncak daftar yang mulia darah. Pada saat itu, Anda mungkin bisa menggantikan yang mulia bela diri itu. Lin Suan merenung. Sejak dia datang ke benua Tianwu, dia punya rencana untuk membangun kekuatannya sendiri. Di wilayah pasir, dia sudah mencobanya. Ketika dia pergi, dia bahkan memintanan Gongsheh dan Marulong untuk berkembang di kota pasir hisap. Dia bukan lagi anak yang bodoh. Setelah melihat banyak hal, dia mengetahui pentingnya kekuatan bagi seorang pejuang. Selain itu, setelah memasuki alam yang mulia, sumber daya yang dibutuhkan menjadi lebih berharga. Sulit untuk mendapatkan cukup uang dengan kekuatannya sendiri. Jika ada kekuatan untuk menanganinya, itu akan menyelamatkan banyak masalah. Apalagi ini demi keluarganya di masa depan. Dia telah meninggalkan Gritzia selama tiga tahun. Selama tiga tahun ini, dia selalu punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan keluarganya. Di masa lalu, dia berpikir bahwa memadatkan jiwa bela diri sudah cukup. Namun, ketika dia bertemu dengan pemimpin sekte Naga Hitam, dia berubah pikiran. Kekuatan pemimpin sekte terlalu mengerikan. Dia sangat dekat dengan alam raja. Jika dia kembali dengan gegabu, bukan saja dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya, dia mungkin akan ditangkap oleh pemimpin sekte dan merebut jiwa pedang Naga Besar. Oleh karena itu, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali ke wilayah Tianan dan menyelamatkan keluarganya. Pada titik ini, Lin Xuan telah menentukan dua tujuan. Pertama, tunggu hingga Istana Dewa Perang dibuka dan tanyakan keberadaan ayahnya. Kedua, tingkatkan kekuatannya dan kembali menyelamatkan keluarganya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Oleh karena itu, ia berencana masuk Senmu Cholege untuk meningkatkan diri. Pada saat yang sama, dia diam-diam akan membangun kekuatan di wilayah darah dan perlahan mengembangkannya. Apa spesialisasimu? Lin Xuan bertanya. Mendengar ini, Yu Fei sangat senang. Dia tahu ini adalah ujian. Saudara Xuan, meskipun saya tidak kuat, saya sangat akrab dengan wilayah darah. Selain itu, saya pandai mengumpulkan informasi. Saya pasti dapat membantu Anda. Baiklah, ayo ke Senmu Cholege dulu. Kalau waktunya tiba, kamu bisa tinggal di kota terdekat. Kita akan membahasnya nanti, kata Lin Xuan. Sial? Nak, kamu ingin membangun kekuatan. Naga merah menjulurkan kepalanya, wajahnya penuh kegembiraan. Aku mengangkat cakar nagaku sebagai tanda setuju. Ketika saatnya tiba, aku akan mendominasi seluruh wilayah darah dan semua sumber daya akan menjadi milikku. Naga merah tertawa. Dengan begitu, saya bisa pulih dengan sangat cepat. Baiklah, berhentilah bermimpi. Lin Xuan mengetuknya. Kamu ingin mendominasi wilayah darah. Hati-hati jangan sampai ditangkap dan digunakan untuk alkimia. 702. Yufei memang ahli bertahan hidup. Mengandalkan pengalamannya, Lin Xuan menghindari beberapa bahaya. Mereka berdua bergegas dan akhirnya sampai di kota Windy. Windy City adalah kota besar dan juga pusat transportasi penting. Itu juga satu-satunya cara untuk sampai ke San Mucho Lege. Oleh karena itu, negara ini sangat makmur. Apalagi menurut perkenalan Yufei, kota ini berbeda dengan Flying Tiger City dan kota lainnya. Negara ini tidak didominasi oleh satu kekuatan saja. Sebaliknya, terdapat banyak kekuatan yang hidup berdampingan di kota. Kalau dipikir-pikir, mustahil kota sepenting itu dikendalikan oleh satu kekuatan. Setelah membayar biaya masuk, mereka berdua berjalan menuju kota. Awalnya, Lin Xuan berencana untuk beristirahat dan mengisi kembali perbekalannya sebelum pergi. Namun, saat sedang makan, dia mendengar kabar tentang pelelangan. Ini membuatnya agak terharu. Dia memiliki banyak hal yang perlu diselesaikan, dan lelang ini tidak diragukan lagi merupakan peluang bagus. Saudara Suan, kamu ingin berpartisipasi dalam pelelangan? Yufei bertanya. Ya, saya punya beberapa barang untuk dijual. Saya ingin melihat apakah ada barang bagus. Kenapa kamu tidak menunggu sebentar? Bagaimanapun, tempat ini tidak jauh dari Senmu Cholege. Kamu bisa datang lagi jika waktunya tiba. Oh mengapa? Dalam tiga bulan, akan ada lelang super di sini. Besarannya akan sangat besar. Yufei berkata, dalam lelang super sebelumnya, akan selalu ada hal-hal baik yang keluar. Di masa lalu, ada dua seni bela diri tingkat bumi di sini. Seni bela diri tingkat bumi. Lin Suan terkejut. Ketika budidayanya meningkat, dia semakin menyadari betapa kuat dan berharganya seni bela diri peringkat bumi. Seni bela diri semacam ini hanya dikuasai oleh negara adidaya. Mustahil bagi orang awam untuk menguasainya. Namun, lelang super di sini memberikan peluang. Seni bela diri earth rank sangat langka. Jika itu benar-benar muncul, para ahli alam darah itu pasti akan menjadi gila. Dalam tiga bulan, oke, Lin Suan mengangguk. Dia memutuskan untuk datang lagi dalam tiga bulan. Setelah makan, mereka berdua istirahat malam dan berangkat lagi. Kali ini, mereka tidak memasuki kota. Sebaliknya, mereka langsung berangkat ke San Mucho Lege. Akhirnya, mereka sampai di Skypool City. Skypool City bahkan lebih besar dari Windy City dan juga kuno. Sepertinya tidak ada yang ingat kapan itu dibangun. Seolah-olah kota Skypool diciptakan ketika domain darah dibuat. Ada alasan lain mengapa kota Skypool begitu terkenal, dan itu karena kota ini memiliki salah satu perguruan tinggi paling terkenal di benua langit bela diri, perguruan tinggi Shenmu. Perguruan tinggi Shenmu sangat besar, menempati hampir separuh kota Tianze. Itu seperti raksasa, berdiri tegak di tanah, tanpa terlihat ujungnya. Perguruan tinggi Shenmu adalah satu-satunya kekuatan di kota Skypool. Kekuatan lain di alam darah tidak bisa masuk, mereka juga tidak berani masuk. Pernah ada yang mulia tingkat 8 yang menyebabkan masalah di sini, dan pada akhirnya dia terbunuh. Sejak saat itu, kota kolam surgawi telah menjadi area terlarang di alam darah. Namun, itu telah menjadi surga bagi para jenius di benua langit bela diri. Justru karena kekuatan dan keamanan Skypool City dan Shenmucol Lege, banyak orang jenius dari seluruh benua berkumpul di sini. Lin Suan datang pada waktu yang tepat, karena dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari pemilihan akademi. Selama mereka lulus ujian, mereka akan bisa masuk akademi untuk berkultivasi. Oleh karena itu, kota Skypool saat ini sangat ramai, dengan seniman bela diri muda di mana-mana. Lin Suan dan Yufei berjalan di jalanan, memandang orang yang lewat, dan memujinya di dalam hati mereka. Saudara Suan, ini pertama kalinya saya datang ke kota Skypool. Seniman bela diri di sini sangat kuat. Yufei memasang wajah penuh rasa iri. Lin Suan juga terkejut. Mereka memang sangat kuat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melihat beberapa seniman bela diri yang tidak lebih lemah darinya. Aura di tubuh mereka sangat kuat, dan bahkan memiliki aura roh bela diri yang samar. Seperti yang diharapkan dari Shenmucol Lege, untuk menarik begitu banyak pakar muda. Lin Suan sangat bersemangat. Bersaing dengan para jenius adalah kebahagiaan terbesar. Maaf, ini sudah penuh. Penuh. Setelah menanyakan beberapa penginapan, mereka semua diberitahu bahwa mereka sudah penuh, dan tidak ada kamar tambahan. Tidak hanya Lin Suan, para seniman bela diri yang datang kemudian juga tidak memiliki tempat tinggal. Saya pernah mendengar tentang suatu tempat di mana seharusnya ada tempat tinggal. Yufei berpikir lama, dan berkata perlahan. Namun, sepertinya tidak mudah untuk tinggal di kamar di sana. Tidak mudah, Lin Suan bingung. Saudara Suan, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Segera, Lin Suan tiba di tempat yang disebutkan Yufei. Gedung penyapu angin bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah penginapan yang besar dan mewah. Itu memiliki segalanya mulai dari kamar biasa hingga halaman independen yang indah. Pada saat ini, gedung penyapu angin dikelilingi oleh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, Lin Suan menghela nafas. Dengan begitu banyak orang, meskipun dulu ada ruangan kosong, sekarang mungkin sudah hilang. Melihat pemandangan yang ramai dan berisik, Lin Suan menganggapnya lucu. Dia merasa sulit membayangkan begitu banyak anak muda jenius yang bertengkar karena sebuah ruangan. Bang! Suara rendah menyela fantasi Lin Suan. Dia mendongak dan melihat kerumunan di depan gedung penyapu angin bubar. Beberapa sosok terbang dan jatuh ke tanah. Apakah kamu tuli? Aku bilang tidak ada ruang, jadi tidak ada ruang. Beraninya kamu mendesakku. Bos wanita muda dan cantik itu berjalan keluar dengan tangan di pinggul. Dia sombong seperti seorang putri. Kamu, kamu berani memukul kami. Para pemuda itu bangkit dari tanah dengan ekspresi marah di wajah mereka. Itu terlalu memalukan. Mereka jenius dan berbakat luar biasa, namun mereka bahkan tidak bisa menyewa kamar dan bahkan diusir. Apalagi banyak sekali orang yang menonton. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Para pemuda itu sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Di antara mereka, salah satu pemuda memandang bos wanita muda dan cantik dengan aura pembunuh. Oh, kamu berani memukul kami. Bos wanita muda dan cantik itu mencibir. Kenapa kamu tidak mencobanya? Lalu, dia mengeluarkan sebuah tanda. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini ruang ujian Universitas Senmu. Jika kamu ingin membuat masalah di sini, lupakan saja untuk masuk Universitas Senmu seumur hidupmu. Mendengar ini, pemuda itu gemetar. Dia menarik kembali auranya dan berbalik untuk pergi dengan wajah muram. Huh, sampah berani berperilaku kejam di sini. Bos wanita muda dan cantik itu bertepuk tangan dan berbalik untuk berjalan masuk. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Nyonya bos, kamar. Bos wanita muda dan cantik itu tampak tidak sabar. Dia berbalik dan hendak berteriak dengan dingin. Namun, dia tiba-tiba melihat Leontin Giok di pinggang pemuda itu dan tersenyum menawan. Ruang langit 15. Kamu sangat beruntung. Ini satu-satunya ruangan yang tersisa. Apa? Masih ada ruang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah sudah tidak ada lagi? Iya. Kenapa dia bisa tinggal di sini tapi kita tidak? F.A. Teriscek, meskipun itu penginapan Universitas Senmu, kamu tidak boleh sombong. Ini tidak adil. Sekelompok orang tidak puas. Huh, sekelompok idiot. Apa yang kamu tahu? Bos wanita muda itu mendengus. Dia menunjuk pada Leontin Giok pemuda itu dan berkata, lihat, Leontin Giok bela diri abadi. Dia adalah murid bela dirikuasi abadi yang lulus ujian internal. Bisakah kamu membandingkannya? Apa? Dia lulus ujian internal. Semua orang terkejut dan memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Ujian Senmu Cholege sangat ketat. Meskipun orang-orang ini semuanya jenius, hanya 10% dari mereka yang lulus ujian. Tes internal bahkan lebih ketat. Tingkat kelulusannya hanya 1%. 703. Pemuda di depan mereka sebenarnya telah lulus ujian internal, yang mengejutkan semua orang. Bos wanita muda dan cantik itu mencibir dengan tangan di pinggul. Jadi, apakah kamu yakin? Jika Anda seorang kandidat untuk tes internal, Anda juga akan mendapat ruangan. Penonton tidak puas. Apakah hanya kandidat yang diperbolehkan tinggal di sini? Itu tidak adil. Benar. Kami mungkin juga masuk Universitas Senmu. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Adil. Bos wanita muda dan cantik itu berbalik. Oke? Aku akan memberimu keadilan. Hanya ada satu kamar tersisa, dan itu adalah suite kelas atas, Storem Kourtyar. Datang dan tinggedewa di sini jika kamu bisa. Halaman badai. Penonton terkejut. Banyak dari mereka yang ingin mundur karena Storem Kourtyar bukanlah halaman biasa. Itu adalah halaman terbaik di Wind Sweeping Tower. Seseorang tidak hanya harus membayar sewa yang mahal untuk tinggal di sini, tetapi seseorang juga harus kuat dan berkuasa. Dengan kata lain, orang biasa tidak bisa tinggal di sini sama sekali. Namun, seniman bela diri yang datang ke sini semuanya jenius dengan keluarga kuat di belakang mereka. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk tinggal di Storem Kourtyar. Lin Suan berdiri di tempatnya. Setelah mengetahui tentang Storem Kourtyar, dia sedikit terkejut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berniat untuk berkompetisi. Nyonya bos, saya akan mengambil Storem Kourtyar. Kau akan mengambilnya. Sombong sekali. Siapa kamu? Nyonya bos, simpan Storem Kourtyar untukku. Berhentilah berkelahi. Ini milikku. Kerumunan kembali mengobrol dan bertengkar. Bos wanita muda dan cantik itu menyelangkan tangannya dan berdiri di toko, menatap mereka dengan dingin. Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar. Berhenti berkelahi. Penuh. Storem Kourtyar sudah hilang. Hilang. Kerumunan itu memuntahkan darah dan berteriak dengan ketidakpuasan, bukankah kamu bilang masih ada lagi? Kenapa hilang? Nyonya bos, ada apa? Namun, sebelum bos wanita dapat berbicara, seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun muncul di depan orang banyak. Pemuda itu mengenakan pakaian indah dan berkata dengan wajah kekanak-kanakan, karena Storem Kourtyar baru saja dipesan oleh Tuan Muda saya. Menurut Tuan Muda mu, siapa dia? Beraninya dia mengalahkan kita. Minta dia untuk menyerahkan kamar itu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Nah, terlalu berbahaya di sini. Itu bukan sesuatu yang bisa membuatmu terlibat. Keluar dari sini. Penonton tampak tidak senang dan berteriak dengan dingin. Mendengar orang-orang ini menghina Tuan Muda, wajah pemuda itu menegang dan kemarahan muncul di matanya. Dia berkata dengan marah, cepat minta maaf, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Terima kasih kembali. Semuanya tertawa. Bagaimana bisa kamu tidak sopan? Jangan bilang kamu ingin berkelahi. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada pemuda. Tidak mengherankan. Orang-orang ini jenius dan sangat bangga. Belum lagi seorang pemuda, meskipun mereka jenius di generasi yang sama, mereka tidak akan yakin sama sekali. Namun, di saat berikutnya, mereka semua tercengang. Itu karena pemuda di depan mereka tiba-tiba membentuk segel dengan tangan kecilnya, melepaskan cahaya menyilaukan yang mendorong ke depan. Bang! Para seniman bela diri yang sombong itu tertangkap basah dan terkena cahaya, segera mundur. Suara mendesing. Untuk sesaat, ruang hampa muncul di depan Wind Sweeping Tower. Semua orang terkejut, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Seorang anak berusia 14 atau 15 tahun sebenarnya mampu mengusir mereka. Apalagi mereka yang dipukul, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, ekspresi ini dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Bocah, kamu berani menyerang. Apakah kamu ingin mati? Dikalahkan oleh seorang pemuda di depan semua orang membuat mereka merasa malu. Jika berita ini menyebar, mereka tidak akan bisa hidup lagi. Di kejauhan, Lin Suan juga terkejut. Serangan barusan tidak terlalu kuat, tapi sangat indah. Dapat dikatakan bahwa pemuda itu sepenuhnya mengandalkan teknik seni bela diri yang mendalam dan indah untuk mengusir semua orang. Menarik, saya tidak menyangka Skypool City memiliki begitu banyak ahli. Lin Suan sangat bersemangat. Seorang pemuda sudah sangat luar biasa. Seberapa kuatkah pemuda itu? Di depannya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Angin dari telapak tangan begitu kencang hingga seolah mengoyak kehampaan. Namun, pemuda itu menghina. Dia melangkah maju dan terus menghindar, dengan tenang menghindari telapak tangan setiap saat. Apa? Semua orang terkejut. Ini sekali lagi di luar dugaan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi selanjutnya? Mereka melihat pemuda itu terus-menerus membentuk segel di kehampaan, membentuk botol harta karun berwarna biru dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Ledakan. Mulut botol menghadap ke bawah, dan seberkas cahaya keluar. Cahayanya sangat besar dan kuat seperti bima sakti, melonjak dalam kehampaan dan menabrak pihak lain dalam sekejap mata. Uff! Dengan satu gerakan, pihak lain terlempar. Kemudian, pemuda itu menembakkan sinar air bima sakti lagi ke depan windsweep in. Tuan mudaku telah memesan windsweep in. Apakah ada yang punya masalah dengan itu? Suara muda itu terdengar lagi. Semua orang diam. Pertarungan tadi telah mengejutkan mereka. Gerakan kaki yang indah itu, segel tangan yang misterius itu, semuanya membuat mereka tercengang. Tingkat kultifasi pemuda itu tidak terlalu tinggi, namun kekuatannya sangat mengerikan. Tuan muda di belakangnya pasti lebih kuat. Tidak ada yang berani mengambil resiko karena tidak percaya diri. Oleh karena itu, terjadi keheningan singkat. Pemuda itu merasa puas. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berbalik dan hendak membayar biaya kamar. Namun, pada saat itu, suara yang jelas terdengar lagi dari jauh. Winsweep in adalah milik kita. Semua orang kaget dan berbalik. Siapa yang berani menyerang mereka? Lin Suan juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Dia melihat tujuh sosok muncul di ujung jalan dan berjalan ke arah mereka. Mereka berjalan sangat lambat. Setiap kali mereka mengambil langkah kecil, mereka menempuh jarak ratusan meter. Seolah-olah mereka telah menyusutkan tanah menjadi satu inci. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan semua orang. Baru pada saat itulah semua orang melihatnya dengan jelas. Tujuh gadis muda dan cantik muncul di depan semua orang. Mereka cantik dan memiliki sosok yang mengesankan. Mereka mengenakan gaun putih panjang dengan sulaman daun merah di lengan mereka. Mereka tidak berhenti dan langsung berjalan menuju Winsweep In. Saudara Suan, ayo pergi dan lihat. Yufei sangat bersemangat saat melihat tujuh wanita cantik itu. Lin Suan menganggup dan mereka berdua berjalan maju. Para seniman bela diri di sekitar mereka juga mengepung mereka. Nyonya bos, saya ingin kamar. Gadis terakhir keluar dan berkata dengan suara manis. Bos wanita muda dan cantik itu melirik sulaman daun merah di lengan baju mereka dan tertawa. Kebetulan sekali, Winsweep In yang terakhir. Winsweep In telah dipesan oleh Tuan Mudaku. Tria muda itu menyelabos wanita itu sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tuan Mudamu. Gadis-gadis muda itu tertawa seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang lucu. Di benua Tianwu, hanya ada empat orang yang bisa disebut Tuan Muda. Sejauh yang kami tahu, keempat orang itu tidak akan datang ke sini. Menurut Tuan Mudamu, siapa dia? Beraninya dia menyebut dirinya Tuan Muda. Mereka bertujuh tertawa dan tidak menatap pemuda itu. Anda, pemuda itu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Sial, beraninya kau mempermalukan Tuan Mudaku. Enyah. Gadis muda yang bertanya tadi berkata dengan dingin, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Mintalah Tuan Mudamu untuk datang ke sini. Semua orang tercengang. Tujuh gadis muda di depan mereka sangat kuat. Mereka justru mengabaikan pemuda itu. Kita harus tahu bahwa banyak orang telah dipukul mundur oleh pemuda itu sebelumnya. Tujuh ratus empat. Suara dinginnya menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya dan mengepalkan jari telunjuknya. Energi spiritual di tubuhnya melonjak. Kamu ingin bertarung? Gadis muda itu tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Pemuda itu tidak mempercayainya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Namun, di tengah jalan, tubuhnya menegang. Garis darah muncul di pipinya, dan bekas darah mengalir keluar. Pemuda itu ketakutan. Meski lukanya tidak dalam, dia tidak melihat lintasan serangan lawan. Jika serangan itu ditujukan ke tenggorokannya, dia mungkin sudah mati. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Kebanyakan dari mereka tidak melihatnya dengan jelas. Hanya sedikit ahli yang memahaminya. Saudara Suan, apa yang terjadi? Yufei bingung. Daun mepel, kata Lin Suan. Luka itu disebabkan oleh daun mepel. Dia melihat pemandangan itu dengan jelas. Gadis muda misterius itu menggunakan daun mepel untuk memotong pipi pemuda itu. Kecepatan dan kekuatannya dikontrol secara akurat. Bisa dibilang jika dia ingin membunuh pemuda itu, semudah meniup debu. Pemuda itu ketakutan. Dia mengangkat tangannya ke udara dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, sepasang tangan yang kuat menopangnya. Tuan muda. Pemuda itu terkejut. Semua orang terkejut dan menoleh. Lin Suan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Seorang pemuda berjubah biru dan putih muncul. Ada seruling giok di pinggangnya. Ekspresinya dingin. Kaulah yang melukai pelayanku. Pemuda berjubah biru dan putih itu bertanya. Itu aku. Gadis muda itu mencibir. Ingat, namaku Xiao Feng. Suara pemuda itu tenang. Jika kamu mendengar nama ini di kemudian hari, ambil jalan memutar. Kamu sedang mendekati kematian. Su Yue berteriak. Dia mengangkat tangannya dan membuang dua daun mepel. Kecepatannya sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Berdengung. Berdengung. Namun, Xiao Feng menangkapnya dengan tangannya. Kedua daun mepel bergetar di antara jari-jarinya. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berdaya. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dengan kekuatan sekecil itu. Kembali dan latih selama dua tahun lagi. Mendengar ini, Su Yue sangat marah. Dia berteriak dan mengulurkan telapak tangannya seperti kupu-kupu. Kekuatan yang menakutkan dan besar menyembur keluar. Dia melambaikan telapak tangannya, yang sangat mempesona. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka keduanya akan benar-benar bertengkar. Orang-orang di gedung penyapu angin tidak puas. Mereka ingin memarahi mereka. Pada saat ini, seorang gadis muda lainnya keluar dan melemparkan daun mepel. Ini urusan lembah daun merah. Orang-orang yang tidak ada hubungannya, enyahlah. Suaranya tidak nyaring, tapi semua orang mendengarnya. Lembah merah-merah. Itu mereka. Banyak orang menarik nafas dan segera mundur. Ini adalah kekuatan besar yang sangat kuat. Terlebih lagi, cara mereka melakukan sesuatu sangat ekstrim. Sama seperti sekarang, jika seseorang mencoba menghentikan mereka setelah mereka menyebarkan daun merah, mereka akan menjadi sasaran pembantaian mereka. Di masa lalu, ada supremasi yang melanggar aturan mereka dan semuanya terbunuh. Su Yue dan Xiao Feng sedang berkelahi. Keduanya mengendalikan kekuatan mereka dan tidak mempengaruhi menara penyapu angin, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Su Yue terlempar ke belakang. Dia memegangi dadanya kesakitan. Kamu berani menyakitiku. Pergi. Su Yue mendengus dingin. Tiba-tiba, ketujuh orang itu menyerang secara bersamaan. Keras kepala, Xiao Feng dengan dingin mendengus. Namun, Xiao Feng menghadapinya dengan tenang. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak seberuntung itu. Terutama anak halaman muda, dia dikirim terbang oleh energi. Bocah halaman muda itu berteriak. Tubuhnya terlempar seperti meteor. Xiao Feng sangat marah. Tubuhnya bergoyang, tapi dia dihadang oleh formasi tujuh orang. Melihat pemuda halaman itu terbang, semua orang berpencar. Tidak ada yang berani menangkapnya. Peringatan lembah daun merah masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Lembah daun merah sangat kejam. Mereka bahkan berani membunuh yang mulia. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menangkapnya. Semua orang berpencar, dan ruang hampa muncul. Namun, ada dua orang yang merupakan pengecualian. Mereka adalah Lin Suan dan Yu Fei. Yu Fei takut. Dia ingin mundur, tetapi melihat Lin Suan tidak bergerak. Dia hanya bisa berdiri diam. Lin Suan memandangi anak laki-laki halaman muda yang terbang dan menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan menangkapnya. Terima, terima kasih. Wajah pemuda halaman itu pucat. Apa? Semua orang terkejut. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Sebenarnya ada seseorang yang berani ikut campur dalam urusan lembah daun merah. Apakah dia ingin mati? Bos wanita muda dan cantik itu juga terkejut. Dia menatap Lin Suan dan tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia telah menemukan sesuatu. Yang paling marah adalah tujuh gadis dari Red Leaf Valley. Salah satu dari mereka bahkan menembakkan beberapa senjata tersembunyi daun mepel ke arah Lin Suan dan pemuda halaman itu. Bocah halaman muda itu gemetar. Dia tidak bisa melihat lintasannya sama sekali. Semua orang mencibir saat menonton pertunjukan. Mereka mengira Lin Suan sudah mati. Yufei juga berdiri di belakang Lin Suan dengan gugup. Lin Suan, di sisi lain, sedikit mengernyit. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membentuk pusaran energi dan mengumpulkan senjata tersembunyi daun mepel. Apa? Tidak ada apa-apa. Semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Lin Suan. Orang-orang dari lembah daun merah juga tercengang. Saat ini, Xiao Feng berteriak dengan marah. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan memaksa ketujuh orang itu mundur. Kedua belah pihak berhenti dan saling berhadapan. Tubuh Xiao Feng melintas dan langsung muncul di depan Lin Suan. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Kata Xiao Feng. Bagaimana aku harus memanggilmu? Lin Suan. Saudara Lin, saya akan mengingat bantuan ini. Di sisi lain, orang-orang dari lembah daun merah sangat marah. Mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh di mata mereka. Brat, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah daun merah. Kamu sudah mati. Bagus, aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Su Yue mendengus. Baiklah, semuanya berhenti. Saat ini, bos wanita muda dan cantik itu berkata, tidak perlu bertengkar. Saya sudah memutuskan kepada siapa saya akan memberikan kamar itu. Huff. Mendengar ini, Su Yue dan yang lainnya berhenti dan berkata dengan bangga, storm courtier pasti akan menjadi milik kita. Saudari, ayo pergi. Tidak. Bos wanita muda dan cantik itu menggoyangkan jarinya. Aku akan memberikan kamar itu padanya. Lalu, dia menunjuk ke depan. Xiao Feng. Semua orang terkejut. Orang-orang dari lembah daun merah sangat marah. Apa katamu? Kenapa kamu memberikannya pada pria Xiao itu? Itu bukan si Xiao. Itu Lin Xuan, pahlawan muda Lin. Bos wanita muda dan cantik itu tersenyum dan membujuk. Apa? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Bahkan Xiao Feng pun terkejut. Hasil ini diluar ekspektasi semua orang. Untuk sesaat, banyak orang menatap Lin Xuan dengan ekspresi tidak ramah. Jika itu lembah daun merah atau Xiao Feng, mereka bisa mentolerirnya. Tapi untuk memberikannya kepada seniman bela diri yang tidak dikenal, mereka tidak bisa mentolerirnya. Terutama ketujuh gadis dari Red Leaf Valley. Mereka penuh niat membunuh saat mereka menatap Lin Xuan. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Lin Xuan tersenyum pahit dan mengusap hidungnya. Memberikan ruang kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Tapi kedengarannya bagus. Dia masih khawatir tidak punya kamar untuk ditinggali. Adapun lembah daun merah, dia sudah menyinggung mereka. Jadi tidak masalah jika dia menyinggung mereka lagi. Mengapa? Seseorang tidak yakin. Huff. Aku suka orang yang bertindak berani demi alasan yang adil. Bukan. Bos wanita muda dan cantik itu mendengus. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi. Kakak Lin, sampai jumpa di akademi. Xiao Feng menangkupkan tinjunya dan pergi bersama pesuruhnya. Yang lain menatap Lin Xuan dengan ekspresi tidak ramah. 705. Aku Isisita terduga Lin Xuan atas Tempes Kourtyard membuatnya menjadi sasaran kecemburuan. Orang-orang dari lembah daun merah terutama ingin menyerangnya. Namun, mereka dihentikan oleh Lady Boss yang muda dan cantik. Nyonya Boss sangat tegas dan mengusir orang-orang dari lembah daun merah. Ketujuh gadis cantik itu terlihat tidak ramah, namun mereka terlihat sangat waspada terhadap Tempes Kourtyard, sehingga mereka tidak menyerang. Namun, sebelum mereka pergi, Su Yue memperingatkan dengan suara dingin, Nak, kamu berani mencuri dari tuanku. Kamu sudah mati. Menguasai, semua orang terkejut. Ketujuh wanita luar biasa ini sebenarnya adalah pelayan. Seberapa kuatkah tuan mereka? Mungkinkah dia anak ajaib dari lembah daun merah? Seseorang menebak. Namun, tidak peduli apa, mereka semua berpikir bahwa Lin Xuan sudah mati. Lin Xuan mengerucutkan bibirnya, karena dia sudah menyinggung mereka, tidak perlu bersikap sopan. Tentu, kita akan membicarakan hal ini setelah kamu masuk akademi. Kemudian, dia mengabaikan tujuh wanita gila itu dan berjalan ke halaman Tempes bersama Yu Fei. Hanya sekelompok kelinci yang iri yang tertinggal. Halaman Tempes sangat besar, itu setara dengan sebuah rumah kecil. Ada taman lanskap, pavilion, dan menara. Bahkan ada danau hijau di tengahnya. Itu sangat indah. Lin Xuan dan Yu Fei masing-masing diberi kamar tamu dan bersiap untuk beristirahat. Namun, Lady Boss yang muda dan cantik datang tidak lama kemudian. Dia membawa beberapa piring dan sebotol anggur roh ke kamar Lin Xuan. Nyonya Boss masih sangat muda. Lin Xuan memperkirakan dia baru berusia 20 tahun. Kulitnya yang seperti salju lebih halus dari sutra. Rambut panjangnya hitam, dan matanya yang besar berair. Saat dia tersenyum, sepertinya dia bisa berbicara. Dua lesung pipi manis di pipinya membuatnya semakin mengemaskan. Lin Xuan tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyangka Nyonya Boss akan mengantarkan makanan secara pribadi. Apalagi ditambah dengan kejadian sebelumnya, dia merasa Lady Boss sepertinya ingin dekat dengannya. Hal ini membuatnya waspada. Bagaimana, apakah masa menginapmu nyaman? Lady Boss yang muda dan cantik bertanya. Ayo, cobalah masakan yang aku masak. Apa, kamu ingin aku memberimu makan? Lin Xuan. Akhirnya, dia menghela nafas. Katakan padaku, apa tujuanmu? Tujuan, bos wanita muda dan cantik itu berkedip. Mengapa menurutmu begitu? Kamu bersedia menyinggung Redleaf Valley dengan memberiku storm courtyard. Aku khawatir itu bukan hanya karena ketertarikan, kan? Huh, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Aku membiarkanmu tinggal di rumah mewah dan kamu masih mencurigai orang lain. Lady Boss yang muda dan cantik itu mendengus pelan. Tapi sejujurnya, ini bukan karena lembah daun merah. Lalu mengapa? Karena, aku pernah melihatmu sebelumnya. Di mana? Dalam sebuah lukisan, awalnya saya tidak percaya. Aku tidak mengira kamu benar-benar ada. Lin Xuan. Dia kurang paham dan ingin meminta klarifikasi. Namun, Lady Boss yang muda dan cantik sepertinya tidak memberinya kesempatan. Baiklah, selamat menikmati makananmu. Aku harus pergi. Restoran penyapu angin sangat sibuk. Ada banyak hal yang perlu diurus. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan pergi, mengayunkan pinggulnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Yufei berjalan ke arahnya. Boss wanita muda dan cantik itu terkikik lalu pergi. Yufei tercengang. Kemudian, seolah dia memahami sesuatu, dia mengungkapkan senyuman aneh. Dia berlari ke kamar dan menutup pintu. Dia berkata dengan misterius, Kakak Xuan, aku mengagumimu. Kamu menyelesaikannya dengan sangat cepat. Selesai. Apa yang sudah kamu selesaikan? Lin Xuan tidak mengerti. Selesai dengan nyonya bos. Jangan bilang padaku bahwa kalian berdua tidak berselingkuh. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Yufei memasang ekspresi, aku tahu. Lin Xuan. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan tinggal di Storem Courtyard untuk berkultivasi, sementara Yufei keluar untuk mengumpulkan informasi. Meskipun kekuatan Yufei rata-rata, dia sangat pandai mengumpulkan informasi. Segera, dia kembali ke kamar Lin Xuan. Kakak Xuan, aku mengerti. Oh, Lin Xuan membuka matanya. Mari kita dengarkan. Penilaian Sen Mu Cholege dibagi menjadi tiga kategori, bakat, kekuatan, dan kemauan. Mereka yang lulus ketiga kategori ini bisa masuk Sen Mu Cholege. Jika Anda bukan murid dalam ujian internal, tingkat penilaian normal biasanya 1 dari 10. Apalagi dengan syarat kalian semua jenius. Setelah mendengarkan penjelasan Yufei, Lin Xuan mengerti. Terus terang, Sen Mu Cholege menginginkan orang-orang jenius di antara orang-orang jenius. Berapa hari kita mulai? Tiga hari. Juga, menurut sumberku, kali ini ada lebih banyak orang jenius dibandingkan sebelumnya. Tampaknya ada sesuatu di sekolah yang menarik mereka. Tapi aku tidak tahu persis apa itu. Lebih banyak orang, Lin Xuan mengusap dagunya. Kamu sudah cukup banyak bertanya. Kita akan membicarakan sisanya setelah aku masuk sekolah. Setelah itu, Lin Xuan memberi Yufei sejumlah batu roh agar dia bisa tinggal di kota Tianzee. Tentu saja, dia tidak tinggal di Storem Kourtyar. Harganya terlalu mahal. Bahkan Lin Xuan merasa sedih dengan harga rumah itu. Selama tiga hari ini, Lin Xuan bukan satu-satunya yang mengumpulkan informasi. Semua orang melakukan hal yang sama. Selain itu, beberapa ahli tidak hanya mengumpulkan informasi tentang penilaian tersebut, tetapi juga tentang lawannya. Menara Penyapu Angin, Halaman Luofeng. Sosok cantik berbaju putih duduk di tepi danau seperti peri. Di sampingnya ada seorang gadis cantik dan seorang sarjana parubaya. Di depannya ada seorang pria setengah berlutut berpakaian hitam. Wanita berkulit putih itu adalah Murong Qingceng. Dia juga berada di kota Tianzee. Bagaimana penyelidikannya? Nona, sudah selesai. Beberapa orang kuat kali ini semuanya tinggal di Menara Penyapu Angin. Siaoli dari Halaman Kehidupan Trapung. Dia seorang jenius dari wilayah pasir. Dia pandai menggunakan pedang. Dia diperkirakan adalah yang mulia lapis pertama. Lanbai dari Halaman Lingyun. Dia pandai menggunakan racun. Dia pernah meracuni yang mulia sampai mati. Tampaknya dia ada hubungannya dengan sekte 10 ribu racun. Sen Yaotian dari Sunset Courtyard. Dia adalah yang mulia lapisan pertama. Dia adalah murid keluarga Sen. Sedangkan untuk Storm Courtyard, orang ini sangat istimewa. Dikatakan bahwa dia dipilih secara acak oleh bos wanita ketika dia bertarung dengan orang lain di lembah daun merah. Dipilih secara acak. Gumam Murong Qingceng. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah orang biasa. Apa yang Anda temukan? Saya belum menemukan apapun. Saya hanya tahu bahwa dia dipanggil Lin Suan. Lin Suan. Murong Qingceng tercengang. Kemudian, dia bertanya, apakah dia seorang pria muda? Ya. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Gumam Murong Qingceng. Kemudian, dia berkata, baiklah. Kamu boleh pergi. Ya, pria berbaju hitam itu pergi dengan hormat. Dia mungkin datang ke Universitas Senmu karena dia mendengar bahwa Istana Ares ditutup, kata Sarjana Palemliar. Huff. Pria tercelah itu. Aku mengutup dia karena dia tidak bisa lulus penilaian. Lingar mendengus. Murong Qingceng sangat senang. Ini bagus. Setelah masuk perguruan tinggi, akan ada banyak peluang. Aku tidak percaya dia bisa menolak kali ini. Nona, meskipun Lin Suan sangat berbakat, kita masih harus memprioritaskan hal itu, Wal Palem Skolar mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu. Murong Qingceng mengangguk. Jika beritanya benar, itu akan sangat mengejutkan. Apapun yang terjadi, saya harus berjuang untuk kualifikasi itu. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Penilaian Senmu Cholege telah dimulai. Babak pertama menguji bakat seseorang. Pemeriksaan ini terutama memeriksa fisik, garis keturunan, bakat, dan kondisi bawaan lainnya. Dalam aspek ini, bakat Lin Suan luar biasa. Pemahamannya sangat tinggi. Selain itu, fisiknya telah diberi nutrisi oleh cairan roh bumi dan relatif kuat. Namun, dalam aspek garis keturunan, dia biasa saja. Faktanya, dibandingkan dengan seniman bela diri dengan kekuatan garis keturunan, dia sedikit biasa-biasa saja. Namun, secara keseluruhan, dia lulus tes bakat. 706. Di sebuah alun-alun di kota Tianzhe, ada banyak perangkat dan susunan aneh. Di sebelah mereka adalah murid resmi dari Senmu Cholege. Di tengah-tengah ada beberapa orang tua. Mereka adalah ketua penguji penilaian. Mereka memandang kerumunan orang di alun-alun dengan ekspresi puas. Ada lebih banyak orang dari yang diperkirakan kali ini. Iya, kuharap ada bibit yang bagus. Sebaiknya mereka memiliki kekuatan garis keturunan. Para tetua saling berbisik. Mereka menantikan penilaiannya. Mereka yang bertanggung jawab atas formasi susunan adalah para murid. Dagu mereka ringan saat mereka melihat sekeliling dengan arogan. Murid laki-laki muda itu mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Namun, mereka hanya bisa menanggungnya karena status mereka. Sebaliknya, murid perempuan menatap murid resmi dengan perasaan tergila-gila. Beberapa dari mereka bahkan terus melirik genit ke arah mereka. Saudara yang, ku dengar Dewi Murong juga ada di sini. Apakah itu benar? Di antara murid-murid resmi, banyak dari mereka mengalihkan pandangan mereka ke kerumunan. Mereka masih muda, dan sudah saatnya mereka jatuh cinta. Selain itu, Murong King Cheng terlalu terkenal. Oleh karena itu, mereka sangat penasaran. Iya, pemuda yang dipanggil saudara yang itu mengangguk sedikit. Dia mengamati kerumunan dan berhenti di suatu tempat. Bibir Yang King Yang membentuk senyuman yang menurutnya gagah. Tatwas Murong King Cheng. Para murid di sekitarnya sangat gembira ketika mereka mendengar itu. Mereka menoleh dan melihat sosok putih cantik di tengah kerumunan. Dia secantik peri. Dia cantik sekali. Rumornya benar. Dia wanita tercantuk di dunia. Siapapun yang mendapatkan perhatiannya akan diberkati dalam tiga kehidupan. Heh, dengan adanya kakak Yang, kita pasti akan menangkapnya. Para murid di sekitarnya memuji. Nak, aku suka mulut manismu. Yang King Yang berkata sambil tersenyum. Dia memandang Murong King Cheng dengan wajah penuh kekaguman. Dia menyukai wanita cantik pada pandangan pertama. Pada saat yang sama, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mendapatkannya. Lin Xuan juga melihat Murong King Cheng. Namun, dia tidak berjalan mendekat. Sebaliknya, dia menganggup dan menyapanya dari jauh. Lin Xuan pasti akan menjadi musuh publik jika dia berjalan mendekat. Dia tidak ingin mendapat masalah. Di saat yang sama, dia melihat Xiaoli dan Shen Yaotian. Lin Xuan juga menyapa yang pertama. Adapun yang terakhir, dia mengabaikannya sama sekali. Shen Yaotian mengertakan gigi karena marah. Matanya suram saat dia menatap Lin Xuan, niat membunuhnya muncul ke permukaan. Sekarang dia berhasil maju ke alam agung, dia benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Lin Xuan. Nak, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Begitu kita masuk akademi, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Ledakan. Bel berbunyi dan semua orang terdiam. Pada saat ini, penatua dari Universitas Shenmu melangkah maju dan mengumumkan dengan lantang. Penilaian dimulai. Tes bakat pertama dimulai. Kemudian, semua orang memulai tes sesuai urutannya. Tes ini dibagi menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok memiliki 3 pilar cahaya, masing-masing memuji bakat, konstitusi, dan garis keturunan. Setiap tes memiliki skor 1 hingga 9. Karena kebanyakan orang tidak memiliki kekuatan garis keturunan, mereka lulus dengan skor 12 atau lebih. Namun, semakin tinggi skor seseorang, semakin banyak perhatian yang mereka terima dari akademi. Bakat, 5 poin. Fisik, 6 poin. Garis darah, 0 poin. Gagal. Berikutnya, pemeriksa berkata dengan dingin. Mendengar itu, penguji pergi dengan sedih. Bakat, 7 poin. Fisik, 6 poin. Garis darah, 0 poin. Lulus. Bakat, 9 poin. Fisik, 9 poin. Lin Suan meletakkan telapak tangannya pada dua pilar cahaya pertama, yang segera menyebabkan pemeriksa berseru. Mereka belum pernah melihat seseorang dengan skor 9 poin, dan suara ini menarik perhatian semua orang. Banyak penguji memandang ke arah Lin Suan. Pada saat yang sama, para tetua juga melihat ke arah dengan rasa ingin tahu. Bakat dan fisik, skor 9 poin. Seniman bela diri seperti ini sangat langka. Sepertinya keajaiban lain telah muncul. Aku ingin tahu seperti apa garis keturunannya. Penatua lainnya bertanya dengan prihatin. Semua orang juga ingin mengetahui dan memperhatikan. Di antara mereka, pakaian putih murong kinceng berkibar, dan ada sedikit antisipasi di ekspresinya. Mata Sen Yaotian suram, dan dia terus mengutup dalam hatinya. Di bawah pengawasan semua orang, Lin Suan meletakkan tangannya di pilar cahaya ketiga. Namun, pada saat berikutnya, pemeriksa tertegun. Ini karena garis keturunan Lin Suan adalah 0 poin. Garis keturunan, 0 poin. Apa, 0 poin? Jadi dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Banyak orang menghela nafas lega. Beberapa sesepuh menunjukkan sedikit kekecewaan. Tampaknya mereka sangat menghargai kekuatan garis keturunan. Sen Yaotian mencibir, Memang benar, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Huh, sungguh sampah. Mari kita lihat bagaimana kamu bersaing denganku. Yang King Yang juga menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya kembali normal. Sejujurnya, ketika Lin Suan menampilkan skor 9 poin, dia sangat gugup. Namun, sekarang dia melihat garis keturunan Lin Suan adalah 0 poin, dia merasa lega. Dia jenius, tapi dia tidak akan pernah menjadi jenius terbaik. Ini adalah evaluasinya terhadap Lin Suan. Kekuatan garis keturunan sangat penting dan memiliki efek menentang alam. Terutama seiring dengan meningkatnya kultivasi seseorang, kekuatan garis keturunan menjadi lebih menonjol. Jika seorang seniman bela diri dengan bakat biasa membangkitkan kekuatan garis keturunan, dia akan menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Ini karena kekuatan garis keturunan adalah warisan terselubung. Hanya ketika seorang seniman bela diri tingkat raja atau lebih tinggi muncul dalam sebuah keluarga, garis keturunannya dapat diturunkan. Begitu kekuatan itu dibangkitkan, itu akan menjadi sangat kuat. Bakat dan persepsi Lin Suan sangat kuat. Tidak banyak yang bisa menandinginya. Namun, babak pertama juga melibatkan garis keturunan. Oleh karena itu, secara ringkas, Lin Suan tidak menonjol. Di sisi lain, orang lain yang memiliki kekuatan garis keturunan sangat menarik perhatian. Orang-orang di Senmucol Lege tampaknya sangat menghargai garis keturunan. Oleh karena itu, dari segi proporsi, mereka lebih menyukai garis keturunan. Selain itu, mereka memberikan perhatian khusus kepada segelintir orang yang memiliki kekuatan garis keturunan. Di antara mereka, Murong King Cheng, Sen Yautian, dan yang lainnya telah menunjukkan kekuatan garis keturunan dan menarik perhatian para tetua kampus. Lin Suan bahkan menemukan bahwa Xiaoli memiliki kekuatan garis keturunan. Nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Naga merah bertanya dari kantung binatang iblis. Tidak ada. Menurutku, kekuatan garis keturunan adalah anugerah dari nenek moyang. Lebih baik memilikinya, tapi tidak masalah jika tidak memilikinya. Ekspresi Lin Suan tenang, dan matanya berkedip. Jadi bagaimana jika saya tidak memiliki kekuatan garis keturunan? Saat saya mencapai level raja, saya masih bisa menghasilkan kekuatan garis keturunan saya sendiri. Dia sangat percaya diri dan tidak mengalami pukulan apapun. Tidak apa-apa. Kamu tidak terlalu menderita. Naga merah mengangguk. Xiao Suan Xi, ingat, kamu memiliki jiwa pedang naga besar. Itu telah melampaui kekuatan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu tidak mati, kamu pasti akan menjadi ahli super di masa depan. Lin Suan setuju dengan hal ini karena dia telah melihat kekuatan jiwa pedang naga besar. Kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga. Lalu bagaimana jika dia memiliki kekuatan garis keturunan? Dia telah membunuh lebih dari satu seniman bela diri dari istana burung ilahi yang memiliki garis keturunan burung dewa. Oleh karena itu, Lin Suan benar-benar tidak menganggap serius tes ini. Setengah hari kemudian, ujian putaran pertama selesai. Lebih dari separuh seniman bela diri tersingkir. Mereka semua jenius dari kampung halamannya, tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka hanya bisa menerima kenyataan kejam. Oke, sekarang untuk tes putaran kedua, iya. 707. Di akhir babak pertama, poin semua orang terungkap. Mereka yang mempunyai lebih dari 12 poin dianggap lulus. Selain itu, semakin tinggi poinnya, semakin tinggi peringkatnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak perhatian yang akan diterima seseorang setelah memasuki akademi. Murong King Cheng menduduki peringkat pertama, di susul Xiaoli dan Shen Yaotian. Skor Lin Suan adalah 9 poin, tetapi dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan, jadi dia berada di peringkat keempat. Shen Yaotian memandang Lin Suan dan mendengus. Matanya penuh dengan penghinaan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat provokasi di mata Shen Yaotian. Shen Yaotian sudah bukan tandingannya ketika mereka berada di wilayah pasir. Bahkan jika Shen Yaotian telah memasuki alam terhormat, dia tetap bukan tandingannya. Adapun kekuatan garis keturunan, Lin Suan percaya bahwa jiwa pedang naga miliknya dapat sepenuhnya menekannya. Oleh karena itu, menurut Lin Suan, provokasi ketidaksabaran Shen Yaotian adalah murni mencari kematian. Oke, ayo lanjutkan ke babak kedua, Ujian Kemauan. Begitu tetua selesai berbicara, setengah dari seniman bela diri meninggalkan alun-alun. Mereka semua telah dikalahkan di babak pertama dan hanya bisa menjadi penonton. Lin Suan sama sekali tidak khawatir tentang ujian kemauan. Kemauan mengacu pada inti seni bela diri. Juga apakah seseorang dapat menahan godaan, ketakutan, dan emosi lainnya. Sebagai pendekar pedang, Lin Suan memiliki swot essence. Tekadnya jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Selain itu, dia juga memiliki jiwa pedang naga, yang dapat menghancurkan segalanya. Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit hal yang dapat mempengaruhi dirinya. Ketika lebih dari separuh seniman bela diri pergi, alun-alun tiba-tiba menjadi nyaman dan tidak lagi ramai. Semula ada lebih dari seribu calon, namun kini hanya tersisa sekitar 500. Kali ini pengujiannya tidak lagi menggunakan pilar cahaya. Sebaliknya, ia menggunakan platform batu giyok putih berkilau. Setiap orang diberi platform dan kemudian duduk. Lin Suan memperhatikan bahwa platform giyok misterius diukir dengan prasasti rumit, yang memancarkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Lebih dari 500 platform giyok misterius dikombinasikan dengan susunan di bawah tanah untuk membentuk tes putaran kedua. Tes putaran kedua dimulai. Begitu suara itu terdengar, Lin Suan merasakan ruang di sekitarnya terdistorsi dan pemandangan di sekitarnya mulai berubah dengan cepat. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di hutan. Suara mendesing. Di depannya, seorang pria bertopeng hitam memegang pedang panjang bergegas mendekat. Weng! Pedangki yang perkasa dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Mata Lin Suan sedikit menyipit, tapi tidak berkedip. Engah! Pedangki menebas, melewatinya seperti asap. Pada saat itu, Lin Suan merasa seperti disambar petir, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Ilusi yang realistis. Dia berseru dalam hati. Adegan tadi terlalu realistis, dan dia tidak bisa membedakannya sama sekali. Terlebih lagi, rasa sakitnya bahkan lebih nyata. Lin Suan menyadari bahwa jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat, mereka mungkin mati di sini. Segera, adegan berubah, dan Lin Suan memulai tes putaran berikutnya. Saat Lin Suan mengikuti tes, perubahan terjadi di alun-alun. Beberapa platform biop mendalam bersinar dengan cahaya putih, memindahkan para seniman bela diri ke platform di luar. Semua seniman bela diri yang diteleportasi memiliki wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka tidak tahu penilaian seperti apa yang dialami orang-orang ini, tapi melihat keadaan mereka, mungkin sangat mengerikan. Melihat para seniman bela diri yang gagal, para murid resmi tampak menghina, tetapi para tetua di belakang mereka sedikit menggelengkan kepala. Jika mereka bahkan tidak dapat bertahan di awal ujian, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa bagus bakat mereka. Iya, anak-anak itu lumayan. Mereka langsung meninggal, kata seorang tetua berjubah merah sambil tersenyum. Dia secara alami memperhatikan beberapa orang yang memiliki kekuatan garis keturunan. Orang dengan poin 29 itu lumayan juga. Dia juga langsung lulus, kata wanita tua berjubah putih itu. Beberapa tetua memperhatikan dan mengangguk terus-menerus. Ilusi itu semakin dalam sedikit demi sedikit, dan kesulitannya meningkat tajam. Banyak dari mereka tampak kesakitan. Namun, Lin Suan duduk bersila di platform diok mendalam tanpa reaksi apapun. Hal ini sangat mengejutkan para tetua. Apakah keinginan anak ini sekuat itu? Mereka belum pernah melihat kandidat setenang itu. Orang harus tahu bahwa bahkan murong kinceng dan yang lainnya pun mengerutkan kening. Dalam tes ilusi, Lin Suan berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Pedang ki berbentuk naga melingkari tubuhnya, menghancurkan ilusi. Beberapa ilusi yang lebih lemah sudah diambang kehancuran bahkan sebelum mereka mencapai Lin Suan. Lin Suan seperti musuh dari ilusi itu. Bukan saja dia tidak terpengaruh, tapi dia juga menahan mereka. Double 90 poin itu tidak sederhana. Seru beberapa tetua. Murid-murid resmi itu terkejut. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah mengalami tes ilusi. Mereka sangat akrab dengan ilusi. Itu adalah mimpi buruk seorang seniman bela diri. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan. Namun, Lin Suan tidak terpengaruh sama sekali. Yan Qingyang memandang Lin Suan dengan tatapan muram. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan bisa tetap tenang. Namun, di saat berikutnya, suara tajam mengejutkannya. Bukan hanya dia, tapi semua orang tercengang. Bahkan para tetua melebarkan mata mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ini. Beberapa dari mereka saling memandang dan terlalu terkejut untuk berbicara. Itu karena platform biog misterius yang diduduki Lin Suan tiba-tiba terbuka seolah-olah telah dibelah oleh seseorang. Itu terlalu mengejutkan. Setelah memasuki ilusi, seniman bela diri tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, apalagi membelah platform biog misterius. Sekarang, platform biog misterius telah rusak. Apakah ilusi itu tidak mempengaruhinya? Beberapa orang tua mengalami depresi. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Ilusi itu sangat menakutkan. Belum lagi orang-orang muda ini, bahkan monster tua dari alam terhormat keempat atau kelima pun akan terpengaruh. Aneh? Sungguh aneh. Beberapa dari mereka tidak dapat memahaminya. Saat platform biog misterius pecah, Lin Suan keluar dari ilusi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, wajahnya menjadi pucat. Sialan, jika aku tahu, aku tidak akan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menyerang, gumam Lin Suan pada dirinya sendiri. Dia sedikit khawatir, apa yang akan terjadi jika dia merusak platform biog misterius. Eh, itu, aku tidak dianggap tersingkirkan. Lin Suan sedikit bersalah. Para sesepuh menekan keterkejutan di hati mereka saat mereka menatap Lin Suan tanpa henti. Tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan. Anak kecil, penampilanmu melebihi ekspektasi kami. Anak muda, siapa namamu? Saya kebetulan kekurangan murid. Apakah Anda tertarik menjadi murid saya? Beberapa orang tua bertanya. Junior Lin Suan menyapa semua senior, kata Lin Suan dengan hormat sambil berdiri dan meninggalkan alun-alun. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Para murid resmi melebarkan mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para tetua begitu antusias. Banyak dari mereka bahkan curiga bahwa mereka telah terpengaruh oleh ilusi tersebut. Yan Qing yang mendengus. Sebagai talenta tertinggi, dia belum menerima perlakuan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan belum masuk sekte menerima perlakuan seperti itu? Oleh karena itu, dia memandang Lin Suan dengan sedikit permusuhan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang diutus. Orang-orang ini pucat dan tampak lemah. Kondisi mereka tidak baik. Secara bertahap, jumlah orang di alun-alun berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa angka saja. Mereka lah yang tampil bagus di babak pertama. 708. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di alun-alun. Mereka adalah Murong King Cheng, Xiao Li, dan yang lainnya. Lan Bai dan beberapa ahli lainnya juga bertahan. Namun, kekuatan alam ilusi meningkat seiring kemajuannya. Bahkan talenta tertinggi pun tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang diutus, dan jumlah orang di alun-alun berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa empat orang, Murong King Cheng, Xiao Li, Lan Bai, dan Shen Yaotian. Saya yakin Murong King Cheng akan tetap menjadi yang pertama di babak kedua. Itu sudah jelas. Bahkan orang idiot pun bisa melihatnya. Dia memang gadis kesayangan Tuhan. Tidak hanya cantik, tapi kekuatannya juga tak tertandingi. Siapapun yang menikahi wanita seperti itu akan diberkati selama 10 kehidupan. Semua orang membicarakannya dengan rasa iri di mata mereka. Segera, Lan Bai membuka matanya, menghela nafas, dan disuruh keluar. Tak lama kemudian, Shen Yaotian juga diutus. Hanya tersisa dua orang di alun-alun. Shen Yaotian menemukan bahwa Lin Suan telah dikirim. Lalu, dia tersenyum menghina. Sampah, bukan saja kamu tidak punya kekuatan darah, tapi tekatmu juga sampah. Lalu bagaimana jika kamu yang memimpin? Jalan seni bela diri adalah ujian kekuatan menyeluruh. Aku akan memberitahumu siapa talenta tertinggi sebenarnya. Shen Yaotian penuh ambisi. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan Lin Suan dan menginjak-injaknya. Menurutnya, Lin Suan pasti tidak melewati alam ilusi dan dikirim terlebih dahulu. Lin Suan mengabaikan Shen Yaotian dan menatap dua sosok di alun-alun. Xiao Li adalah seorang pendekar pedang. Dia memiliki niat pedang dan bahkan memadatkan jiwa pedang. Keinginannya sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Lin Suan mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa Xiao Li akan mampu bertahan hingga akhir. Namun, penampilan Murong King Cheng di luar ekspektasinya. Lin Suan tidak pernah bisa melihat gadis yang sudah terkenal sejak lama ini. Dia tidak tahu apa jiwa bela dirinya, dan dia bahkan tidak tahu apa tingkat kultifasinya. Namun, dia yakin bahwa Chen Xi pasti telah memasuki alam agung sejak lama. Terlebih lagi, sepertinya bakat dan kemauan alami Chen Xi adalah eksistensi kelas atas. Seperti yang diharapkan dari putri surga yang terberkati, dia memang gagah berani. Di alun-alun, beberapa tetua memandangi sosok cantik itu dan menganggup puas. Waktu berlalu dengan lambat ketika kerumunan menunggu dengan cemas. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa bersaing dengan Murong King Cheng. Tiba-tiba, Xiaoli mengerutkan alisnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih saat dia diteleportasi. Sudah keluar, sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Murong King Cheng menang. Pendukung Murong King Cheng bersorak. Tidak lama kemudian, Murong King Cheng juga diteleportasi. Dahinya ditutupi lapisan keringat berkilau dan bening. Tampaknya bertahan hingga saat ini juga sangat sulit baginya. Baiklah, babak kedua sudah selesai. Mereka yang bertahan lebih dari 30 menit telah lulus ujian. Banyak orang menghela nafas dan menundukkan kepala dengan sedih karena hampir separuh orang tersingkir di babak kedua. Mereka yang lulus dengan gugup menghitung peringkat mereka. Sudut mulut Shen Yao Tian melengkung. Ia puas karena ternyata ia berada di peringkat ketiga. Jika dia bisa mencapai tiga besar dalam penilaian pertempuran, maka peringkat keseluruhannya akan berada di tiga besar. Ketika dia masuk akademi, dia akan menerima hadiah karena berada di posisi tiga besar. Hadiah dari Shen Mu Chol Lege sangat besar. Sekarang, mari kita umumkan peringkatnya, kata sesepu berjubah merah itu dengan lantang. Yang pertama di babak kedua adalah Lin Suan. Apa, Lin Suan? Semua orang tercengang, terutama mereka yang diteleportasi setelah Lin Suan. Mereka semua tampak terkejut seolah-olah mereka salah dengar. Menurut mereka, Murong King Cheng pasti akan menjadi yang pertama karena dia bertahan sampai akhir. Bahkan Murong King Cheng sendiri terperangah. Dia menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu dan takjub di matanya. Xiao Li, Lan Bai, dan para jenius lainnya juga bingung. Itu tidak mungkin. Bukankah orang itu sudah lama berteleportasi? Tetua, apakah kamu melakukan kesalahan? Teriak Shen Yao Tian. Dia tidak ingin Lin Suan memanfaatkan celah dan mendapatkan keuntungan besar. Banyak seniman bela diri lainnya juga ragu. Namun, beberapa seniman bela diri lainnya diam karena mereka tahu mengapa Lin Suan dinilai menjadi yang pertama. Bahkan murid resmi pun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka tetap diam. Para seniman bela diri yang berteriak-teriak tentang ketidakadilan sepertinya telah menyadari situasinya dan segera menanyakannya. Setelah mengetahui situasinya, mereka semua terkejut. Lambat laun, pertengkaran di alun-alun meredah. Shen Yao Tian masih berteriak, saya tidak mengerti. Tetua, mohon pencerahannya. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan menjadi yang pertama. Berhentilah bertengkar. Penatua berjubah merah menekan tangannya ke bawah dan memancarkan aura yang kuat. Tiba-tiba, seluruh lapangan menjadi sunyi. Lihatlah platform Giyok Misterius Lin Suan dan kamu akan mengerti. Mendengar itu, semua orang menoleh dan terkejut. Tubuh Shen Yao Tian menegang dan dia berdiri di sana dengan linglung. Platform Giyok Misterius rusak. Bagaimana mungkin? Dia secara alami mengetahui fungsi platform Giyok Misterius. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Setidaknya dengan kekuatan dan kultivasi mereka saat ini, mustahil untuk menghancurkannya. Namun, platform Giyok Misterius yang diduduki Lin Suan patah menjadi dua. Itu terlalu mengagetkan. Untuk sesaat, pikiran Shen Yao Tian menjadi kosong dan dia tertegun. Murong King Cheng, Xiao Li, dan yang lainnya tersentak. Mereka baru saja mengalami alam ilusi dan tahu betapa berbahayanya itu. Namun, Lin Suan bisa menghancurkan platform Giyok Misterius. Apakah itu berarti alam ilusi tidak mempengaruhinya sama sekali? Jika itu masalahnya, itu terlalu menakutkan. Setelah analisis kami, kami memutuskan bahwa tempat pertama adalah Lin Suan, kata tetua berjubah merah. Siapapun yang tertarik bisa mengangkat masalah ini. Semua orang diam dan tidak ada yang berbicara. Lelucon yang luar biasa, Lin Suan bahkan telah merusak platform Giyok Misterius. Siapa yang berani menolak? Pada saat ini, Shen Yao Tian juga pulih dari keterkejutannya, tetapi ekspresinya sangat jelek. Belum lama ini, dia masih bangga pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa kemauan Lin Suan lemah dan dia akan tersingkir lebih awal. Dia tidak menyangka Lin Suan tidak akan terpengaruh sama sekali. Dia tidak hanya mendapatkan sebidang tanah, tapi dia bahkan menghancurkan platform Giyok Misterius. Memikirkan kembali penampilan sebelumnya, dia menyadari bahwa dia seperti badut. Itu sangat menggelikan. Tubuh Shen Yao Tian bergetar. Dia mengertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah, setelah masuk akademi, aku akan memberimu pelajaran. Murong King Chen, di sisi lain, menatap Lin Suan dengan kegembiraan di matanya. Bukan masalah besar baginya jika dia tidak mendapatkan tempat pertama. Namun, kejadian ini membuatnya menyadari bahwa Lin Suan tidak normal. Ini membuatnya semakin bertekad untuk menaklukkan Lin Suan. Lin Suan sepertinya merasakan tatapan berapi-api Murong King Cheng. Dia mengusap hidungnya tanpa daya. Di kejauhan, wajah Yan King yang muram dan dia mengepalkan tinjunya. Dia sudah lama melihat Murong King Cheng sebagai wanitanya. Tapi sekarang, penampilannya membuatnya geram. Lin Suan, kan, setelah masuk akademi, aku akan memberimu pelajaran. Yan King yang mendengus dalam hatinya. 709. Orang tua berjubah merah mengumumkan peringkatnya dengan cepat. Lin Suan, Murong King Cheng, Xiao Li, dan Shen Yao Tian, Lan Bai menduduki lima tempat teratas. Lebih dari 500 orang mengikuti putaran kedua, namun hanya sekitar 200 orang yang lolos pada putaran kedua. Tingkat eliminasinya sangat mengerikan. Aku akan memberimu waktu satu jam untuk istirahat dan memulihkan diri. Setelah satu jam, ronde ketiga akan dimulai. Para murid yang lulus ujian duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Meski tidak ada pertarungan di ronde kedua, pengalaman dalam ilusi telah sangat menguras jiwa dan pikiran mereka. Proses itu sepuluh kali lebih melelahkan daripada pertarungan. Oleh karena itu, semua orang memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri dan mempersiapkan putaran ketiga. Orang-orang ini semuanya jenius dan membawa ramuan. Satu jam sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan diri. Segera, orang-orang ini membuka mata mereka, dan mata mereka bersinar terang saat mereka dengan penuh semangat menantikan tahap ketiga. Selama mereka lolos babak ketiga, mereka akan bisa masuk ke Senmu Chol Lege. Begitu mereka masuk Universitas Senmu, masa depan mereka tidak terbatas. Satu jam telah berlalu, putaran ketiga akan dimulai sekarang. Lelaki tua berjubah merah itu melambaikan lengan bajunya dan sebuah pagoda indah seukuran telapak tangan terbang keluar. Ia berputar di udara dan perlahan membesar. Akhirnya, ia mendarat di alun-nalun dengan ledakan. Pagoda itu dibagi menjadi tujuh tingkat. Itu ditutupi duri emas dan bersinar terang. Ini adalah pagoda percobaan. Ini dibagi menjadi tujuh tingkat. Mereka yang melewati tiga tingkat pertama akan lulus. Sekarang, ronde ketiga akan dimulai. Saat lelaki tua berjubah merah selesai berbicara, pagoda percobaan bersinar terang. Empat pintu terbuka keempat arah di tingkat pertama. Para pembudidaya yang berhasil melewati tahap kedua segera berlari ke depan. Kemudian, lebih dari 200 orang memasuki pagoda percobaan. Babak ketiga adalah pertarungan yang sebenarnya. Tentu saja, ini bukanlah pertarungan sesungguhnya antara kandidat dan seniman bela diri sungguhan. Sebaliknya, itu adalah pertarungan virtual menggunakan harta mistik susunan ilusi. Jangan meremehkan pertarungan semacam ini karena lebih berbahaya dari pertarungan sesungguhnya. Level lawan dibentuk sesuai dengan karakteristik seniman bela diri. Ada tujuh tingkat di pagoda percobaan. Melewati tiga level pertama dianggap sukses. Lebih dari 200 murid memasuki pagoda percobaan. Kemudian, pintu di tingkat pertama ditutup dan lampunya diredupkan. Pagoda percobaan berdiri di alun-alun seperti gunung emas kecil. Segera, semua orang menyadari bahwa menara percobaan berbeda karena lantai pertama menunjukkan 234 titik cahaya. Mereka mewakili 234 orang yang baru masuk. Linsuan mengikuti semua orang ke menara ujian dan muncul di ruang independen. Di dataran merah yang tak berbatas, langit agak suram, dan angin menderu-deru di sekeliling. Jika Linsuan tidak memiliki kemauan yang kuat, dia akan berpikir bahwa dia telah tiba di dataran merah. Namun, dia tahu ini semua hanyalah ilusi. Kemudian, dia terkejut lagi karena dia menemukan bahwa pedang bayangan angin di pinggangnya telah hilang, dan armor dalam peringkat roh tingkat tinggi di tubuhnya juga telah hilang. Yang menggantikannya adalah armor hitam biasa dan pedang panjang besi hitam. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan hartanya sendiri dan hanya bisa menggunakan senjata dan armor yang disediakan oleh ruang ini. Linsuan sepertinya memahami aturan di sini. Dia mencobanya dan menemukan bahwa dia dapat menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk baju besi teratai merah. Dengan kata lain, kekuatannya tidak terpengaruh. Namun, dia dengan cepat melepaskan Red Lotus Armor. Menurut spekulasinya, jika dia mati di sini, itu berarti dia gagal dalam ujian. Dia tidak akan benar-benar mati. Oleh karena itu, Linsuan tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk bertarung. Dia menyerah pada baju besi teratai merah dan memutuskan untuk menggunakan senjata paling biasa untuk bertarung. Sesosok terkondensasi di Scarlet Lines di depannya. Orang itu juga mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang besi hitam. Dia mengenakan topeng hitam di wajahnya dan tampak seperti pembawa pesan dari dunia bawah. Linsuan tahu dari aura pihak lain bahwa dia adalah yang mulia setengah langkah. Sepertinya lantai pertama itu mudah. Linsuan menyeringai, yang mulia setengah langkah bukanlah apa-apa baginya. Dia memegang pedang besi hitam biasa dan mengeluarkan sambaran petir hitam di udara, langsung menusuk tenggorokan pihak lain. Uff! Sosok hitam itu jatuh dan berubah menjadi energi spiritual, menghilang dari ruang ini. Namun, dua angka lagi segera mengembun. Pedang hitam dan topeng hitam, mereka berdua adalah yang mulia setengah langkah. Ekspresi Linsuan tidak berubah, dan dia terus menusuk dengan pedangnya. Pedang besi hitam itu bergerak di udara, seketika membentuk dua bayangan pedang yang menusuk ke arah dua seniman bela diri berpakaian hitam itu. Berdengung. Bang! Kedua seniman bela diri itu melakukan serangan balik, dan salah satu dari mereka mundur seperti hantu hitam. Yang lain membentuk segel dengan kedua tangan, memadatkan perisai kuno di depannya yang menutupi seluruh tubuhnya. Keduanya sangat cepat dan selesai dalam sekejap. Namun, pedang Linsuan bahkan lebih cepat. Uff! Uff! Kedua sosok itu terjatuh dan menghilang. Meski keduanya melakukan serangan balik, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Mereka sama sekali bukan tandingan Linsuan. Namun, Linsuan sedikit terkejut. Itu karena dia menyadari bahwa dua yang mulia setengah langkah telah mulai melakukan penyesuaian terbaik untuk melawan serangannya. Pedang Linsuan sangat tajam dan cepat. Oleh karena itu, salah satu dari mereka bereaksi cepat sementara yang lain memperkuat pertahanannya. Mereka berubah sesuai dengan karakteristik teknik pedang Linsuan. Menarik, saya ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Linsuan menantikannya dan terus bergerak maju. Segera, sosoknya bergoyang dan menghilang dari tingkat pertama. Di dunia luar, banyak orang yang menatap menara percobaan di tengah. Mereka melihat 234 titik cahaya telah sampai di tingkat kedua. Namun, ada titik cahaya yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang cepat. Apakah mereka lulus level pertama? Orang-orang itu melihat perubahan pada titik terang dan berdiskusi dengan suara pelan. Mereka menyadari bahwa setelah sampai di level kedua, perubahan titik cahaya semakin terlihat jelas. Sebagian kecil titik cahaya hanya berhenti sejenak di tingkat kedua dan langsung naik ke tingkat ketiga. Namun, sebagian besar titik terang tetap berada di tingkat kedua. Linsuan adalah salah satu dari orang-orang itu saat ini. Dia sudah sampai di level ketiga. Di tingkat kedua, masing-masing ada tiga yang mulia setengah langkah dan empat yang mulia setengah langkah. Untuk Linsuan yang telah memadatkan jiwa bela diri, pertempuran itu dengan cepat diselesaikan. Di tingkat ketiga, ada juga seniman bela diri berpakaian hitam, tetapi budidaya mereka telah menjadi yang mulia tingkat pertama. Yang mulia sudah menjadi pusat kekuatan di suatu wilayah. Itu juga alasan mengapa Senmu Cholege menetapkan aturan bahwa selama seseorang lulus tingkat ketiga, ia dianggap telah menyelesaikan ujiannya. Yang mulia yang kalah memenuhi syarat untuk masuk ke perguruan tinggi Senmu. Namun, tidak mudah membunuh yang mulia. Kebanyakan orang akan merasa sangat sulit. Tentu saja, Linsuan adalah pengecualian. Dia telah membunuh lebih dari satu yang mulia. Oleh karena itu, dia melewati level ketiga dengan mudah. Di dunia luar, semua orang berseru karena mereka menyadari bahwa beberapa titik cahaya dengan cepat mencapai tingkat keempat. Saat itu, sebagian besar orang masih bergelut di level kedua. Mereka melewati level ketiga begitu cepat. Semua orang kaget dan tidak percaya. Rumor mengatakan bahwa lawan di tingkat ketiga adalah yang mulia tingkat pertama. Saya tidak menyangka orang-orang itu akan menghabisinya begitu cepat. 710 Ada total lima orang yang memasuki level keempat terlebih dahulu. Mereka adalah lima besar di babak kedua. Kelima orang ini telah memadatkan jiwa beladiri yang sebenarnya dan mencapai alam yang mulia. Selain itu, mereka jenius dan telah menguasai banyak rahasia ilmu beladiri, sehingga mudah bagi mereka untuk melewati babak ketiga. Namun, babak keempat tidak semudah itu karena ada dua yang mulia tingkat satu. Ketika dua yang mulia bergabung, kekuatan serangan mereka benar-benar menakutkan. Meskipun Lin Suan telah membunuh yang mulia sebelumnya, dia belum pernah membunuh dua yang mulia pada saat yang bersamaan. Bahkan di Istana Burung Ilahi, satu orang diutus terlebih dahulu. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Lin Suan berbinar. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari pertempuran sesungguhnya. Di alam ilusi lainnya, para jenius juga tampak serius saat menatap lawan mereka. Saat ini, banyak titik cahaya telah memasuki tingkat ketiga, tetapi segera menghilang. Kemudian, angka-angka dikirim keluar dari persidangan dan mendarat di alun-alun. Orang-orang ini pucat dan nafas mereka kacau. Mereka semua adalah pejuang yang gagal di tingkat ketiga. Tidak semua orang telah mencapai alam yang mulia. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk menghadapi yang mulia sejati, mereka hanya akan dikalahkan. Tingkat ketiga seperti jurang alami, menghalangi sebagian besar seniman bela diri keluar dari pintu. Semakin banyak prajurit yang dikirim keluar dari alun-alun. Para penonton tersentak. Di saat yang sama, mereka semakin dikejutkan dengan bintik merah di tingkat keempat. Seberapa kuatkah mereka untuk bisa melewati level ketiga dalam waktu sesingkat itu? Di tingkat keempat, sosok Lin Suan seperti hantu. Pedang besi hitam di tangannya terus menusuk seperti guntur, mengoyak udara. Kedua yang mulia di sisi lain tidak lemah. Mereka dengan cepat melakukan serangan balik. Cahaya mengerikan menyelimuti sekeliling. Setiap kali mereka bertabrakan, energi yang kuat menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Pedang besi hitam itu seperti naga yang berenang. Lin Suan menggunakan jiwa pedang kekuatan besar untuk melawan dua yang mulia. Angin bersiul, guntur menggelegar, langit gelap, dan bumi tenggelam. Untungnya, mereka berada di alam ilusi. Jika tidak, seluruh alun-alun akan hancur dalam satu pukulan. Ekor merak menyebar. Salah satu yang mulia mengayunkan tombaknya. Langit dipenuhi bunga tombak yang mempesona. Cahaya perak berkelap-kelip seperti burung merak yang menebarkan bulunya di udara. Aura yang luas dan menakutkan langsung menyelimuti Lin Suan. Segel burung merah terang. Lin Suan menyerang dengan tangan kirinya dan vermilion berd merah terbang keluar. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya api saat ia membubung ke langit. Kedua kekuatan itu saling terkait dan terus-menerus saling menghancurkan. Pada saat ini, serangan ahli tertinggi lainnya tiba. Telapak tangan darah padat. Cahaya berdarah melonjak dan menyebar sejauh 3.000 meter, menutupi seluruh langit. Telapak tangan merah cerah mengembun dan muncul di atas kepala Lin Suan. Kemudian, itu jatuh. Ledakan bintang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menikamkan pedangnya ke langit. Kilau pedang hitam bersinar terang saat pedang ki berkumpul. Menarik energi spiritual di sekitarnya, dengan cepat mengembun menjadi meteor. Dengan ekor cahaya yang menyilaukan, ia terbang ke atas. Ledakan. Meteor hitam itu bertabrakan dengan telapak tangan berwarna merah darah. Telapak tangan itu menutup kelima jarinya dan meraihnya, lalu dengan cepat menghancurkannya. Meteor suot ki meledak di udara. Gelombang pedang yang mengerikan menyapu ke segala arah, berubah menjadi gelombang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Membunuh. Lin Suan berteriak dengan marah. Dia menggunakan ilusori demonic steps dan bergegas menuju dua ahli tertinggi. Di tangannya, pedang besi hitam itu tidak lagi biasa. Garis-garis sinar pedang yang menyala-nyala membubung ke langit, membelah kehampaan dan membelah tanah. Mereka terus-menerus membombardir dua ahli tertinggi berbaju hitam. Ledakan. 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 Setiap serangan sangat sengit dan sangat kejam. Lin Suan seperti orang gila. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Pada akhirnya, dia langsung terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Pedang besi itu seperti naga hitam yang marah. Ia meraung dengan ganas saat jiwa pedang naga diaktifkan secara ekstrim. Uff. Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk menikam ahli tombak tertinggi dengan pedang. Ilusi itu sangat realistis. Darah bercecaran di mana-mana saat pedang itu menebas. Wow. Setelah berhasil dengan satu serangan, Lin Suan meningkatkan serangannya. Pedang besi hitam berubah menjadi naga beracun dan mengejar ahli tertinggi. 13 Gaya Angin Kencang Pedangki melonjak seperti badai dan dengan cepat menembus ke arah ahli tombak tertinggi. Kekosongan telah tertembus, dan sinar pedang yang menakutkan tidak dapat dihentikan. Tujuan Lin Suan sederhana. Dia ingin membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan yang lain. Mengaum. Pakar tombak tertinggi sangat marah. Seekor merak iblis mengembun di ujung tombaknya. Hal itu menjadi semakin realistis. Uff. Saat tombaknya menusuk, burung merak raksasa juga menyerang, membuat kekuatan tombaknya menjadi sangat menakutkan. Kilauan tombak lima warna menciptakan bayangan setan di udara. Itu seperti cahaya ilahi yang melonjak menuju Lin Suan. Dentang. 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 Lin Suan mengayunkan pedang besinya, membentuk selubung pedang setengah bulan di sekujur tubuhnya. Seolah-olah cahaya bulan tersebar di depannya untuk melindunginya. Kilauan tombak lima warna terhalang, tetapi ahli tertinggi lainnya di belakangnya tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya diliputi cahaya kemasan. Lin Suan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi dia masih tersapu bahunya. Tubuhnya langsung terhempas ke tanah seperti meteor. Ledakan. Tanah bergetar, dan lubang dalam yang mengerikan muncul. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Lin Suan melonjak ke langit. Tubuhnya ditutupi oleh selubung pedang saat dia menyerang lagi. Meskipun dia terluka, dia tidak bisa beristirahat dalam situasi ini. Dia harus menyelesaikannya secepat mungkin. Jiwa pedang naga meraung, dan seluruh langit bergetar. Pada saat ini, kekuatan tempur Lin Suan ditingkatkan secara ekstrim. Seluruh tubuhnya seperti pedang dewa. Dia berdiri di kehampaan, dan tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi langit yang gelap. Lin Suan mengambil langkah maju dan tiba di depan sanguin palem yang mulia dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang besinya dengan cepat. Itu sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Dalam sekejap, ia memotong bahu sanguin palem yang mulia, memperlihatkan tulang putihnya yang menakutkan. Segel burung merah terang. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan telapak tangan kirinya dan memukul tangan sanguin palem yang mulia, membuatnya terbang. Pedang besi itu jatuh lagi seperti sambaran petir hitam, membelah sanguin palem yang mulia. Ahli tertinggi pertama dihancurkan. Mengaum. Yang mulia tombak panjang meraung dan menyerang lagi dengan tombaknya. Gaya badai. Lin Suan mengangkat pedang besinya ke udara dan melakukan gerakan membunuh. Angin kencang bertiup, dan badai merah bertiup di dataran sanguin seolah-olah akan menghancurkan dunia. Puncak gunung hancur, dan pepohonan tumbang. Semuanya hancur dimanapun badai merah lewat. Dalam sekejap, yang mulia tombak panjang tertutup dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Badai merah terjadi di mana-mana dalam radius 100 meter, dan seluruh tanah runtuh. Namun, sebelum kekuatannya menghilang, sosok Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di ruang ilusi lainnya, telapak tangan seperti batu giyok milik murong kingceng bersinar seolah-olah itu adalah tangan Tuhan. Dia menghancurkan yang mulia dengan satu telapak tangan. Setelah itu, dia mengubah telapak tangannya menjadi jari dan menunjukkannya. Cahaya jari yang tebal seperti naga banjir, dan itu sangat menakutkan. Segera, sosoknya juga menghilang dari tingkat keempat. Orang lain masih berjuang keras. Di dunia luar, semua orang menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, mereka sepertinya menyadari sesuatu dan berdiri dengan penuh semangat. Tingkat kelima, seseorang muncul di tingkat kelima. Dua, ada dua. Semua orang gempar. Kesulitan setiap level menara percobaan meningkat secara eksponensial, dan level keempat sepuluh kali lebih sulit daripada level ketiga. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, dalam kurun waktu sesingkat itu, dua orang berhasil menerobos. Sungguh sulit dipercaya. Selamat menikmati.